Kembali lagi di channel berita politik Indonesia Bukan cuma Nasdem, Rocky Gerung sebut PDIP juga harus siap diperateli sampai ke orang yang tidak terduga Mengapa? Dikutip dari liberte.suara.com Pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP perjuangan harus siap diperateli seperti yang terjadi pada partai Nasdem Hal tersebut diungkap oleh pemeriksaan terhadap Menteri dari Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 16 Juni 2023 Di waktu yang berdekatan, Direktur dari perusahaan milik suami Puan Maharani Juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Sosok yang dimaksud adalah Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yurizki Perusahaan tersebut disebut milik Hapsoro Suko Sukmonohadi alias Hapi Hapsoro Suami Ketua DPR Puan Maharani Menanggapi dua kasus hukum yang berbau politis tersebut Rocky menyebut baik Syahrul Yassin Limpo dan Hapi Hapsoro berada di dalam radar yang berpotensi akibat kekacauan politik Hapi Hapsoro itu juga ada dalam radar yang memungkinkan kekacauan politik terjadi Karena ini duel habis-habisan ujar Rocky Dikutip suara Libertad dari kanal Youtube pribadi pada Jumat 16 Juni 2023 Ataukah pihak KPK akan meneruskan pemeriksaan di berbagai partai yang akan menjadi oposisi ataupun koalisi Kita lihat selanjutnya apakah yang akan terjadi di Komisi Pemberantatan Korupsi Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Berita Politik Indonesia